bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ini penelaksan tentang tugas-tugas seorang mursyid mu'alim seorang guru jadi guru itu mempunyai tugas-tugas jadi ketika kita menjadi seorang guru maka kita harus siap dengan tugas-tugas kita sebagai guru konsisten dan peganglah dengan baik-baik kalau sudah menjadi guru maka harus seperti ini harus seperti ini harus seperti ini enggak boleh sembrono enggak boleh seberangan dijaga muru'ahnya seorang guru dan paling bagus keadaan-keadaan seorang guru adalah apa yang dikatakan siapa saja yang telah mengetahui wa'amillah dan dia mengamalkan apa yang dia ketahui wa'allah dan dia mengajarkan jadi pertama dia mengetahui dan dia mengamalin dan dia ajarin jadi pertama ngaji udah tahu amalin baru ajarin siapa yang udah punya tiga ini dia mengetahui dia ngaji dia amalin ya dia udah tahu dia ngaji kedua dia amalin ketiga dia ajarin maka demikian itu adalah orang yang dipanggil dengan panggilan yang agung di alam langit jadi orang yang punya ilmu lalu dia ngamalin lalu dia ajarin di langit dipanggil dengan panggilan yang agung jadi kita berusaha supaya amalin ilmu kita kata Imam Nawawi dalam Al-Azgal walaupun sekali amalin yang paling utama adalah jangan melakukan keharaman apa yang dilarang tinggalin dan biar jujur ya bener-bener kita ngamalin ilmu banyak orang kita amalin enggak ada orang juga kita amalin jangan sampai lagi banyak orang haram lagi sendiri jangan sampai begitu itu namanya munafiq Astaghfirullahaladzim jangan begitu kalau kita kepingin tinggi maka kita harus benar-benar karena yang tinggi itu Allah bukan manusia Allah dimanapun kita berada Allah lihat kalau depan orang banyak orang kalau enggak ada orang remung-remung halal boleh maka enggak bakal tinggi kita kenapa Allah benci masa yang benci ditinggikan tidak usahakan semaksimal mungkin seusaha kita sebesar-besarnya sekuat-kuatnya supaya kita bisa mengamalkan ilmu dengan benar dengan baik takwa takwa berusaha tingkatkan ketakwaan kita dalam keadaan rahasia maupun tanpa wala yang bagi dan tidak seyugianya ayyakuna bahwa ada dia seorang guru jangan di itu kalau ibrati seperti jarum taksuk wairoha waiya ariyatun dia memakaikan orang lain sementara dia telanjang dia jahitin orang 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 ketutup auratnya ketutup dengan dia eh dia sendiri telanjang guru jangan kayak begitu orang aja diajarin dia enggak ngamarin ayo sembahyang malam dia enggak sembahyang malam ayo puasa dia enggak guna puasa ayo sedekat pelit banget jangan suka ngatain orang eh suka ngatain orang na'udzubillah summa na'udzubillah min zalim nah kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa ngamalin ilmu dengan sebenar-benarnya dan minta tolong sama Allah ya Allah beri aku ya Allah kekuatan bisa ngamarin apa yang aku sudah tahu ya Allah jauhin aku ya Allah dari yang haram dari dosa minta sama Allah karena yang gerakin semua Allah yang gerakin Allah minta sama Allah ilmu yang manfaat Allahumma inna na'udzubika min ilmin layan fa' Ya Allah aku berilm kepada engkau daripada ilmu yang enggak manfaat ngeri ngeri punya ilmu enggak manfaat capek cari capek-capek tapi enggak manfaat kan rugi jadi kita berusaha supaya punya ilmu manfaat kalau ilmu sudah manfaat Allah berikan Masya Allah itu dunianya ngikut semua lah enggak usah khawatir itu enggak dicari kecari kecari Oh bisa keliin jangan seperti dilin orang lain diterangin orang lain diterangin dianya kebakar kalau dulu pelitak dulu mah ya kalau sekarang lilin jangan seperti lilin jadi jangan ngajar doang ngajar kosono ceramah kosono kemari lugas tangkas hebat gayanya jangan kasih terang orang doang sementara dianya enggak terang dianya enggak ngamalin nah kita berusaha untuk ngamalin lihat kita punya sholat kita sudah sampai dimana kita sholat ya udah belum kita sholat 5 waktu di awal waktu udah belum kita sholat 5 waktu berjamaah itu aja dulu sholat di awal waktu usahakan takbir tul ikhram bareng dengan imam usahakan 40 hari ada tuh yang bareng sama imam usahakan kemudian puasa puasa apa yang sudah kita lakukan oh senen kemis nih pengen senen kemis kerjain senen kemis senen kemis udah matang senen kemisnya tambahin Jumat ya sedekah apa yang sudah kita sedekahin sedekah kita apa kira-kira jadi kita lihat kita punya amal ibadah kita kemudian lihat dosa-dosa yang masih kita lakuin apaan kira-kira tinggalin tinggalin oh ini nih ya Allah minta sama Allah baik melakukan ibadah maupun meninggalin maksiat minta sama Allah ya Allah beri aku kekuatan ya Allah beri aku kekuatan ya Allah jujurkan air mata kita nangis Allah sangat cinta melihat hambanya berdoa minta rengek-rengek supaya bisa meninggalin maksiat supaya bisa ibadah ya Allah senang tuh melihat hambanya kayak begitu lihat kita lihat kalau ada orang umpama ibadah ya doa dia minta sama Allah ya Allah beri aku ya Allah kekuatan untuk bisa ibadah kita melihat dia kita senang melihatnya senang apalagi Allah ketimbang dia minta ya Allah beri aku sesuap nasi ya Allah duit susah banget ya kasihan juga sih begitu ya cua yang lebih senang tuh yang kayak tadi ibadah tuh ya jangan banyak-banyak pikir lagi ya benernya kapan nih sekarang benernya semua mesti udah putih nggak ada lagi yang warna-warni putih udah maksudnya semuanya adalah akhirat kain kapan semuanya udah kapan lagi kita mau bener sekarang karena umur kita nggak tahu kapan datangnya sampainya tuh umur abisnya boleh jadi entah kita pulang ke rumah kepreset kulit pisang jatuh mati astagfirullahaladzim berapa banyak orang yang kayak begitu tadi abis ngehaji tadi abis ngehaji sama kita sampai umurnya nggak tahu kita kapan jadi kalau kita udah jadi guru usahakan jaga meruahnya guru walaupun kita ngajarin kecil-kecil ya jaga meruah kita jangan jangan masih ya sembrono aja jangan kamu kamu akilah sebagaimana dikatakan sirtu ka'anni zubalatun tusibat nusibat tudii ulinna siwa ya tahtariku sirtu jadilah aku ka'anni seakan-akan aku ini zubalatun zubalatun sumbuk ya sumbuk pelita nusibat yang ditegakkan tudii ulinna siwa yang menerangi linnasi bagi manusia wa iya tahtariku sementara dia itu kebakar ya jangan kita ngajarin aja kosono kemari kosono kemari camak kosono kemari kosono kemari kita amarin kagak jangan sampai begitu haram kita tinggi masih kerjain aja jangan sampai begitu diusahakan dengan maksimal apa yang kita ajarin kita amarin apa yang kita ceramain kita udah ceramah kita udah amarin jangan sampai apa yang kita ceramain kita belum kerjain ini seorang da'i ya kaburamaktan indola antakulumara tak'alun apalagi khutbah apalagi khutbah Jumat usahakan apa yang diceramain dia udah kerjain umpamani besok pengen ceramah tentang masalah sholawat kita udah kerjain sholawat besok pengen khutbah tentang masalah silaturahim yang kemarin putus silaturahimnya sambung gak ini masih putus udah cerama tentang silaturahim aja ya ya amabini berantem besok mau cerama tentang ya rumah tangga yang sakinah mau ada warahma bayan amabini jangan belum bayan amabini udah cerama aja apalagi kalau umpamah mencerai amabini padahal cerainya iya cerai hidup padahal istrinya ya biasa-biasa aja iya salahnya salah yang ya wajar lah bercerai amabini lalu cerama tentang masalah rumah tangga sakinah mau ada warahma kayaknya kurang pas jangan kalau masih ngomong juga namanya kulit apa itu muka apa hehehe gak bagus yang begitu nah itu cerama ya cerama yang udah populer bahan ini iya jangan kayak begitu dan narik diri kalau kita disuruh cerama itu jangan mau saya gak bisa cerama itu jadi saya belum bisa saya kemarin ngelanggar harus begitu dulu sebelum saya pergi haji ketika lagi baca bapak haji saya bilang dulu nanti kalau bertanya-tanya ya masalah-masalah ini jangan sama saya ya amat ustad aja nih yang udah pergi haji ya saya bilang saya kagak bisa karena saya belum pergi haji walaupun secara materi dulu sebelum pergi haji dan ketika kita juga sama belum nikah disuruh cerama pernikahan jangan mau ini baju haji mau sendiri insyaallah ilmunya berkah kita jaga itu dari mulai sekarang ini usahakan kan ada orang yang seperti itu ya padahal bercerai dia eh cerama tentang rumah sangga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih